Tau gak guys, kenapa disebut atau dinamai dengan Pohon Putri Malu? Jadi ceritanya gini, ada sebuah keluarga yang sangat bahagia Dia memiliki putri yang sangat cantik cerita Ayah dan ibunya menamai anaknya dengan nama Bulan Bulan sangat cantik sekali Sampai-sampai tetangga-tetangga sangat kagum dan terpesona sekali Karena kecantikan sang Bulan Ayah dan ibunya Bulan merasa bingung dan khawatir Karena Bulan sangat malu, sangat-sangat pemalu Sampai-sampai setiap tetangga yang berkunjung ke rumah Dia tak pernah berani keluar Dia tak pernah berani menemui tetangganya Bulan amatlah sangat pemalu Sampai-sampai setiap hari dia hanya mengurung diri di kamar Pada suatu malam Rumah Bulan Dikunjungi perampok Yang hendak menguras harta bendanya Ayah dan bundanya Cepat-cepat Mengungsikan Bulan Melalui pintu belakang Bulan Ditaruh di semak-semak Agak bersembunyi di sana Supaya tidak terlihat oleh perampok Ayah dan bundanya Relak kehirangan harta benda Dibawa Asal jangan bulannya yang dibawa perampok itu Setelah perampok berhasil menggondol Harta benda yang dimiliki Oleh orang tua bulan Perampok tersebut Pergi meninggalkan Rumah Bulan Setelah dinyatakan aman dari perampok Kedua orang tua bulan Pergi Untuk Menjemput bulan Yang tadi ditaruh di semak-semak Tapi Alangkah terkejutnya Orang tua bulan Karena Bulan yang tadi ditaruh di semak-semak Tidak ada Tak putus asa Kedua orang tua itu Terus mencari bulan Sambil memanggil-manggil namanya Bulan Bulan Dimana kamu Bulan Tanpa sadar Waktu menjelang pagi Bulan tak juga ditemukan Akhirnya Kedua orang tua itu Meminta bantuan kepada tetangganya Untuk mencari bulan Yang menghilang Pergi entah kemana Semua tetangganya Membantu mencari bulan Tapi apa daya Sampai sore hari Bulan tak juga ditemukan Orang tua bulan Kembali ke tempat awal Dimana ia Menyembunyikan Bulan Pada saat perampok Datang ke rumahnya Tapi Alangkah terkejutnya Orang tua bulan Dia tidak menemukan Tungguan bulan Mereka Hanya menemukan Tungguhan Yang apabila tersentuh Dia menguncukkan daunnya Atau Apabila tersentuh Dia itu malu Sejak itulah Bulan menghilang Dan sejak itu pula Puhun ini Apabila tersentuh Menjadi malu Dan sampai sekarang Tanaman ini Dinamai dengan Putri malu Itulah dongeng tentang Pohon putri malu Jika kalian suka video ini Silahkan like Subscribe ya guys Pohonan I Mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!